Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kau bisa kesetrum begitu, Doh? Begini, Syamil. Waktu itu, Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian, dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, dede pulang. Ibu, kakak, kueku. Karena takut kueku dihabiskan, dede, aku sembunyikan di belakang TV. Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum, Doh. Kok kuenya berantakan? Nah, dede tahu, kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari dede ya. Tapi, kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang disayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit, Doh. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak, kakak. Teman dede bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, kak? Allah itu Tuhan kita, dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu... Kamu tanya langsung saja ya pada bu guru, dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya, iya. Wah, pertanyaan dede bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga, dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman dede, yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, bu guru. Tapi, dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu, bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dede, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta, karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya, dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa dedek tahu? Kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru. Karena Kak Dodo pikir dedek itu orang yang rakus. Padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama dedek. Suka kasih dedek makan, baju baru, dan kalau dedek sakit, ibu merawat dedek. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu. Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang maha pengasih. Sedangkan kalau Kak Dodo, kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukzizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukzizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukzizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukzizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dede sudah mengerti, kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dede, kan Kakak sudah bilang, Kakak sedang sakit. Terima kasih.